Kalau di aturan permenaker itu hanya dibilang 15%, maka boleh dapat insentif. Ini kan berarti apa? Berarti porsi dari biaya itu sebagian besar adalah mungkin biaya mesin, kemudian utilitas, listrik, kemudian air, ada juga biaya pemasaran, biaya distribusi, logistik. Jadi biaya yang mahal di sektor tekstil pakaian jadi itu, mulai dari hulunya impor, itu dikirim dari pelabuhan saja sampai ke pabrik, itu bahan bakunya menggunakan truk, menggunakan kontainer, menggunakan solar, sebagian yang UMKM levelnya menggunakan pertalat misalnya. Jadi akar muasal tekanan tekstil kalau kita lihat dari sisi produksi, itu sebagian juga berasal dari kenaikan harga BBM yang terjadi pada September 2022. Jadi kenapa isunya sekarang adalah pekerja yang harus dikorbankan, bukan harga BBM yang diturunkan 25%? Karena kalau harga BBM diturunkan 25%, efek membantu keuangan dari perusahaan tekstil pakaian jadi, itu jauh lebih besar dibandingkan guru yang harus berkorban. Jadi logiknya begitu. Harusnya harga BBM turun, sehingga cost of production dari tekstil pakaian jadi relatif lebih ringan lagi. Nah, kemudian apalagi itu masalahnya banyak. Tadi listrik, kemudian sebagian butuh air, sebagian butuh BBM, sebagian butuh biaya pemasaran, itu baru dari sisi biaya produksi yang bisa dihemat. Terima kasih telah menonton!